Oke, bukan festival musim panas kalau kita nggak main ke acara. Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2019 adalah festival pucat musim panas yang dikenal dengan festival ponodori. Seperti festival pada umumnya, ada setiap makanan, mainan, tapi yang paling khas adalah adanya panggung ponodori. Puncak musim panas di Jepang selalu ada yang namanya ponodori, dan sekarang kita ada di ponodori terbesar minggu beng, yaitu di Hardborn Land. Festival ponodori atau festival menari bon adalah puncak dari perayaan obon di Jepang, di mana orang-orang berkumpul untuk menari bon. Para partisipan bonodori ini akan berbaris mengelilingi Yagura atau panggung bonodori. Di atas Yagura akan ada penabung musik, penyanyi, dan instruktur bonodori ini. Tarian bonodori sendiri ada banyak macamnya. Salah satu yang terkenal adalah tarian ini. Ini adalah tarian Tangkobushi yang menceritakan tentang penambang batu bara. Nah cerita ini tergambar dari gerakannya lho. Coba lihat yuk. Gampang kan? Nah sekarang kita latihan dulu nih tarian bonodori. Sambil cari minuman dan cemilan, sambil kita lihat-lihat yuk ada apa aja di festival bonodori terbesar di kota Kobe ini. Buat yang bawa anak kecil, ternyata disini banyak wahana permainan anak lho. Buat yang bawa keluarga pun, bisa piknik kecil karena tamannya tuh gede banget. Nah buat turis dan warga negara asing yang pengen pake yukata, ada rental yang English friendly lho disini. Yang jelas, event ini seru dan rame banget. Sekarang kita siap-siap dulu, karena kita bakal melakukan sesuatu yang spesial di hari kemerdekaan ini. Lihat deh antrinya. Wih, panjang banget. Kira-kira setengah jam sendiri buat antri. Tapi gak apa-apalah, biar bisa nari di atas panggung bareng ibu-ibu PKK-nya kota Kobe. Hehehe, apalagi pas hari kemerdekaan kayak gini. Karena ini festival yang terbesar di kota Kobe, partisipannya pun macem-macem. Termasuk turis dan warga negara asing. Nah, sekarang waktunya naik panggung nih. Begitu naik panggung, kita diinstruksikan untuk memutari panggung dan mengisi spot barisan yang kosong. Nah, akhirnya ketemu udah spot untuk saya mulai nari. Sayangnya, waktu nari gak sempat ngerekam. Tapi, dari foto ini kelihatan kan? Itu tuh yang pake baju merah pake topi. Yang itu tuh. Nah... Nah, itu tadi sepenggal pengalaman merayakan hari kemerdekaan di negara orang. Walaupun tahun ini kita gak bisa merayakan dengan meriah, yakinlah bahwa tahun depan dunia akan lebih baik lagi. Dirgahayu Indonesia ku yang ke-75, Indonesia tanah air ku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.